Pemisah sebanyak tujuh warga negara Indonesia diduga terlibat dalam penyerangan Kota Marawi di Filipina Selatan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri masih terus berkoordinasi dengan pihak otoritas keamanan setempat menyelesaikan hal tersebut. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya dengan bergabung bersama reporter Friendly Sagala serta juru kamera Gerald Dwi Tama. Ya Friendly, apa langkah dari Kementerian Luar Negeri sejauh ini untuk tindakan bagi warga negara kita yang ada di Marawi? Ya Carlos, baru-baru ini kita ketahui bahwa kepolisian dari Filipina baru saja merilis puluhan anggota militan kelompok dari MAUTE yang menyerdu Kota Marawi, Filipina Selatan. Dimana tujuh diantaranya adalah warga negara Indonesia dan saat ini sudah menjadi daftar pencarian orang ataupun buron. Dan tadi Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan untuk proses identifikasi dan terkait siapa-sapa saja nama dari UNI tersebut yang sudah menjadi DPU ini diserahkan kepada BNPT dan juga kepada kepolisian. Dalam hal ini adalah Densus 88. Dan apabila mengacu kepada keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum DPC Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Stompol menyebutkan dari tujuh nama ini mereka adalah Anggarayu Suprayogi yang bermombisili di Cibu Tangerang, kemudian Yayat Hidayat, Ihwal Yusel, Yoki Pratama Widiarto, Muhammad Jailani Firdaus, Muhammad Gufron, serta Muhammad Ilham Syaputra. Dan dari tujuh orang yang disebutkan tadi ini, ini nama terakhir adalah Muhammad Ilham Syaputra diduga telah meninggal dunia karena telah melakukan ataupun terlibat dalam pertempuan Marawi. Namun hingga saat ini Kementerian Luar Negeri juga masih berusaha untuk mengidentifikasi dan juga meng-cross-check apakah memang nama Muhammad Ilham Syaputra ini memang merupakan warga negara Indonesia sendiri dan sedang melakukan koordinasi kepada pihak KBRI, Manila dan juga KJRI di Davao City yang dapat dipastikan bahwa ketujuh warga negara Indonesia yang saat ini sudah menjadi DPO sudah masuk ke Filipina secara legar karena memiliki rekam jejak yang tercatat oleh bagian migrasi dari Indonesia. Namun yang dapat belum diketahui bahwa DPO ini apakah sudah masih berada di Filipina ataupun sudah berada di negara lain ini masih terus didalami oleh Kementerian Luar Negeri. Carlos Lalu bagaimana dengan 17 WNI lainnya yang informasinya terjebak dalam pertempuran di Kota Marawi? Apa tindakan dari pemerintah untuk kemudian mengamankan warga negara kita ini? Ya Carlos kita ketahui selain 7 WNI tadi ada 17 warga negara Indonesia yang sedang terjebak dalam pertempuran di Kota Marawi dimana 16 diantaranya adalah WNI yang sedang menjalankan tugas untuk berdakwa dari masjid ke masjid yang sudah mendapatkan otoritas ataupun izin dari pihak otoritas keamanan. Dan sementara satunya lagi merupakan warga yang sudah menetap di Filipina dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan tadi dari jurubicara Kementerian Luar Negeri Armanata saat ini mereka sudah berhasil dievakuasi dengan selamat dan saat ini sudah berada di Wisma KJRI yang ada di Davao City dan informasi bahwa mereka dievakuasi dari tempat yang berbeda 11 diantaranya telah dievakuasi dari Kota Marawi dan 6 lainnya dievakuasi dari Sultan Naga di Maporo Provinsi Lanao del Norte yang memiliki jarak sekitar 3 jam dari Kota Marawi dan mereka langsung dibawa kemarin ke Bandara Aman terdekat kemudian langsung diterbangkan menuju ke Davao City proses evakuasi ini dilakukan pada pukul 7 pagi waktu setempat dan berlangsung pada pukul 1 hari dan sebenarnya proses evakuasi ini sudah diminta pada beberapa waktu lalu dan tertunda karena memang kondisi di Kota Marawi saat itu belum memungkinkan dan saat sudah kondusif memang langsung dilakukan evakuasi dari pemerintah Nah sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah berusaha untuk menghubungi salah satu perwakilan dari 17 UNI yang terjebak di sana dan Menteri Retno Marsudi mengatakan, menanyakan bagaimana kondisi mereka dan mereka menjawab, mereka dalam kondisi yang baik serta mengapresiasi langkah dari pemerintah Indonesia yang melakukan tindakan cepat dalam mengevakuasi mereka dan saat ini Kementerian Luar Negeri masih berusaha untuk dapat mengulangkan mereka ke tanah air secara dengan segera dan bila tidak adalah halangan, maka esok hari, tepatnya pada Sabtu malam ke-17 warga negara Indonesia yang saat ini masih ada di Davao City akan dipulangkan ke Indonesia dan sebelumnya nanti akan dilakukan suatu proses treatment ataupun briefing apakah mereka memiliki dampak sosial ataupun memiliki terganggu psikologisnya akibat adanya pertempuran yang ada di Filipina dan ketika nanti memang sudah clear, maka mereka akan dikembalikan ke daerah mereka masing-masing